selamat menikmati selanjutnya kita mau belajar tentang anggota tubuh apa saja itu anggota tubuh anggota tubuh itu ada dahi ada kepala, ada mata, ada hidup, ada mulut, ada telinya, ada tangan, ada kaki ada paha, ada pipi tapi kita hari ini mau bahas beberapa saja ya kita dengarkan ya anak soleh-soleh tapi sebelum kita belajar tentang gambar-gambar yang nanti buku-buru tunjukkan kita tepuk dulu biar semangat oke tepuk anggota tubuh ada mata untuk melihat ada hidup untuk mencium ada mulut untuk bicara ada telinga untuk mendengar ada tangan untuk memegang ada kaki untuk berjalan sekali lagi ya biar lebih semangat oke yuk satu, dua, tiga tepuk anggota tubuh ada mata untuk melihat ada hidup untuk mencium ada mulut untuk bicara ada telinga untuk mendengar ada tangan untuk memegang ada kaki untuk berjalan ya udah semangat belum? udah ya nah kalau udah semangat buku-buru mau menunjukkan ada beberapa gambar nih coba kita sebutkan gambarnya apa saja ya kita siapa tahu ini gambar apa? mata iya kalau kau suka hati pegang mata ya mata untuk apa ya gunanya? untuk melihat melihat apa ya? melihat yang bagus-bagus yang indah-indah melihat yang baik-baik mata kita ada berapa ya? ada dua dua mata saya hidung saya satu dua kaki saya pakai sepatu baru dua tangan saya yang kiri dan kanan satu mulut saya tidak berhenti makan iya ini mata mata itu gunanya untuk melihat nah sekarang ada gambar lagi nih apa ya? ada mata ada apa coba tebak? siapa tahu ini gambar apa? hidup iya kalau kau suka hati pegang hidup nah ini hidungnya hidung itu untuk apa ya sayang? hidung itu untuk mencium mencium apa ya? mencium yang bau-bau yang wangi-wangi contohnya nih mama memasak hmm harumnya kalau mama masak masak apa ya? masak apa saja misalnya ikan ayam hmm harum nah itu kita menciumnya oke hidung hidung itu hidung kita ada berapa? ada satu hidungnya nah kalau sudah dulu ada gambar lagi nih nah gambar apa ya sayang? ini ada gambar mulut mulut setelah kau suka hati pegang mulut hmm ini mulut kita mulut itu untuk apa ya? mulut itu gunanya untuk apa ya? untuk berbicara berbicara dan untuk makan iya berbicaranya yang baik-baik makannya juga makannya yang sehat mulut kita mulut kita ada berapa ya? ada satu mulut kita mulut kita ah bu guru ada gambar lagi nih gambar apa ya? ini ada gambar telinga kalau kau suka hati pegang telinga ini telinga kita ini telinga gunanya untuk apa ya? untuk mendengar dengar nah jadi kalau kita dipanggil sama mama sama papa nah kita telinganya nih ada di sini misalnya nih ini fantam iya apa mah? nah berarti kita mendengarnya pakai telinga telinga kita ada berapa ya? sayang anakku telinga kita ada du dua telinga kiri dan telinga kanan nah sekarang bu guru ada gambar lagi nih gambar A terlalu ya anak soleh ini iya ini ada gambar tangan kalau kau suka hati pegang tangan hop tangan kita dipegang tangan itu untuk apa ya gunanya? untuk memegang untuk memegang untuk memegang apa memegang apa saja memegang pensil untuk menulis untuk makan untuk apa lagi ya? untuk apa ya? siapa yang tahu tangan itu selain untuk menulis dan memegang untuk apa? untuk mengambil sesuatu kita harus pakai tangan untuk menerima tangan itu ada berapa ya tangan kita ya? tangan kita ada dua tangan kanan dan tangan kiri kalau kita mau makan pakai tangan mana ya? tangan kanan atau tangan kiri? iya tangan kanan nih kalau kita mau makan nih pakai tangan kanan minum juga pakai tangan kanan iya kalau mau mengambil juga harus pakai tangan kanan nah sekarang ada satu lagi nih bu guru ada gambar apa ya? ada gambar apa ini? kaki kalau kau suka hati pegang kaki iya ini kaki kita ini kaki gunanya untuk apa ya? pintar untuk berjalan untuk berjalan untuk berjalan untuk apa lagi? untuk menendang bola boleh gak kaki itu untuk menendang temennya? gak boleh untuk menendang-nendang yang lain gak boleh selain menendang bola karena untuk bermain kaki itu ada berapa kalau kaki kita? kaki kita ada dua kaki kanan dan kaki kiri nah sekarang anak-anak sudah mengerti anggota tubuh itu untuk apa saja? mata untuk melihat hidung untuk mencium mulut untuk bicara untuk makan telinga 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 untuk mendengar tangan tangan untuk memegang terus ada apa? ada kaki kaki untuk apa? berjalan seterus kalau kita berdiri yuk biar semangat lebih semangat oke siap biar kita berdiri biar lebih semangat kita nyanyi boleh nyanyi sama mama sama papa sama kakak sama adik sama siapa saja kita nyanyi sama-sama kita berdiri siap satu dua satu tiga baik baik kita nyanyi kita berdiri semangat mati kita berdiri semangat pakai apa? tangan Kaki dan tangan ada di mana? Kaki dan tangan ada di badan. Bisa melihat, pakai apa? Mata. Bisa mendengar, pakai apa? Telinga. Mata dan telinga ada di mana? Mata dan telinga ada di kepala. Bisa menciup, pakai apa? Hidup. Bisa mencara, pakai apa? Mulut. Hidup dan mulut ada di mana? Hidup dan mulut ada di muka. Siap ya. Bisa mencara, pakai apa? Kaki dan tangan ada di mana? Kaki dan tangan ada di badan. Kita melihat, pakai apa? Mata. Kita mendengar, pakai apa? Telinga. Mata dan telinga ada di mana? Mata dan telinga ada di kepala. Kita menciup, pakai apa? Hidup. Kita mencara, pakai apa? Mulut. Hidup dan mulut ada di mana? Hidup dan mulut ada di muka. Hidup dan mulut ada di muka. Hidup dan mulut ada di muka. Tadi kita sudah apa? Kita sudah bernyanyi. Bernyanyi anggota tubuh. Udah semangat kan nyanyinya? Nah, nanti kita nyanyi lagi sama mamah dan papa di rumah. Nah, sekarang bu buruk mau banyak lagi nih kegunaannya. Tadi kita belajar anggota-anggota tubuh. Gunanya untuk apa saja ya? Coba. Ada mata untuk memelihat. Ada hidup untuk apa ya? Untuk mencium. Ada mulut untuk bicara dan untuk makan. Ada telinga untuk mendengar. Ada tangan untuk memegang. Ada kaki untuk berjalan. Nah, anak-anak sudah tahu kan anggota tubuh itu apa saja dan gunanya untuk apa? Nanti belajar lagi di rumah sama mamah sama papa. Nah, mudah-mudahan dengan belajar anggota tubuh ini, Anak-anak mengingatnya ya untuk apa saja sih gunanya. Dan nanti diingat lagi di rumah sama mamah sama papa. Nah, sekian dari bu guru. Eh, iya, bu guru hampir lupa nih. Tidak lupa cuci tangan setiap hari. Makan makanan yang bergizi. Dan satu lagi nih, biar sehat. Tidak lupa minum susu. Ya, oke anak-anak. Nah, sekian dari bu guru. Sampai jumpa lagi kita di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.